Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ritual prosesi jalan salib saat peringatan Jumat Agung merupakan acara yang banyak dilakukan oleh pemeluk agama Kristen di berbagai belahan dunia untuk mengenang penyaliban Yesus Kristus biasanya dalam prosesi ini ada seorang laki-laki yang akan berperan sebagai Yesus berjalan gontai memikul salib menuju bukit Golgotha namun berbeda dengan prosesi yang pernah ada sebuah rekaman video yang diunggah memperlihatkan kejadian yang mengejutkan pameran Yesus dalam rekaman itu terlihat menaiki tangga untuk mencapai puncak salib salib yang ditingginya tak kurang dari 10 meter berdiri hanya dengan bantuan tiga utas tambang yang ditarik meregang ke arah berlawanan sesaat setelah sampai di puncak salib itu bergoyang si aktor yang sudah memasang diri dalam posisi tersalib pun akhirnya terjatuh dia jatuh ke arah kerumulan warga yang sejak awal memadati tanah lapang tempat prosesi berlangsung beruntung dia masih bisa menjangkau salah satu tambang untuk memperlambat hempasan badannya ke tanah berdasarkan informasi lelaki tersebut tidak mengalami cedera namun hingga berita ini tidak tayangkan tidak diperoleh kepastian mengenai kondisi pameran Yesus tersebut tradisi jalan salib berasal dari peristiwa di manusia akhir-akhir menjelang Yesus Kristus disalibkan di Bukit Gulgota jalan salib untuk mengingatkan tentang penderitaan Yesus sepanjang jalan menuju bukit dalam kisah yang ditulis dalam kitab suci kristiani Yesus disebut mengalami penyiksaan fisik tradisi jalan salib sebagai devosi yang diadakan di gereja dimulai oleh Santo Franciscus Asisi dan menyebar ke seluruh gereja Katolik Roma pada abad pertengahan